Populasi bis listrik mulai ramai di Indonesia, mulai dari berbagai merek asal luar negeri berdatangan, sampai yang sudah diuji coba sebagai bis Transjakarta. Sebut saja BYD, Higer, MAB, Zongtong, Skywell, dan masih banyak lagi pabrikan bis listrik lain yang sudah hadir di Indonesia. Namun kebanyakan bis yang hadir tersebut, diperuntukkan sebagai bis kota atau bis rapid transit. Lalu apakah mungkin bis listrik berbasis baterai ini dijadikan sebagai armada bis jarak jauh atau antar kota antar provinsi? Operasional Manager Adiputrowira Sejati, Bapak David Jetrokusumo mengatakan, sejauh ini bis listrik memang masih banyak berfungsi sebagai bis kota, dan belum banyak digunakan sebagai bis antar kota. Hal ini berkenaan dengan kemampuan baterai, serta stasiun pengecasan. Berbicara mengenai karoseri pembuat bodi bis, karoseri Adiputrow dalam keterangannya menjelaskan, bahwa hingga saat ini tidak mengalami masalah untuk mendesain bis listrik perkotaan, ataupun bis listrik antar kota. Jadi bisa saja nantinya akan muncul bis-bis listrik dengan bodi buatan Adiputrow. Bahkan saat ini, Adiputrow sedang berusaha mengembangkan sasis bis monokok untuk bis besar jarak jauh. Berbicara mengenai bis besar dengan sasis monokok, karoseri Adiputrow sudah punya pengalaman dalam membuatnya, ketika melakukan kerjasama dengan Neoplan, untuk membuat bodi bis monokok. Selain mengembangkan bodi monokok dengan mesin konvensional, Adiputrow juga berencana menggunakan motor listrik sebagai penggeraknya. Sehingga nantinya, akan lahir bis medium listrik berbasis baterai, buatan karoseri asal Malang ini. Dalam suatu acara webinar bersama Basworld, Pak David Jetro Kusumo menjelaskan, bahwa saat ini karoseri Adiputrow sedang mengembangkan bis listrik medium dengan sasis monokok. Namun saat ini, baru ada jet bus transit dengan mesin diesel atau konvensional, sedangkan yang listrik masih dalam tahap pengembangan. Ada beberapa kendala yang dialami dalam pengembangan bis listrik medium, yang paling utama adalah mengenai regulasi berat. Perlu diingat, bis listrik biasanya memiliki berat total lebih besar dari bis biasa, karena menggendong baterai sebagai sumber tenaganya. Saat ini juga masih dihitung optimalisasi ukuran baterai yang disesuaikan dengan kapasitasnya. Perkembangan kendaraan dengan tenaga listrik ini memang akan terus maju, di mana arah perubahan kendaraan ramah lingkungan merupakan masa depan yang akan terus dituju. Mari kita tunggu kehadiran bis listrik, buatan karoseri lokal.